Assalamualaikum gamers, gue Prabu dan di video kali ini Gue mau nyoba bikin gear terbaik dan disini hero yang gue pake yaitu Jilong cuy Karena udah sering banget gue pake Jilong Bisa lo liat disini Kebanyakan gue pake Jilong, ya mulai yang terakhir pertandingan juga pake Jilong Yang kedua terakhir pake Jilong, ini aja pake Aurora Karena Jilongnya dipake dan gue cuman dapet rating silver cuy Karena gak biasa pake Aurora Nah dibawahnya Jilong lagi dan MPP yang paling bawah Ya ini kalah dan gue dapet rating bronze Karena lo tau sendiri lah, kadang kalo tim gak kompak ini agak susah juga Dan terus dibawahnya lagi ada MPP lagi dan gold Terus dibawahnya lagi, emang gue lagi mainnya jelek Disini dapet ratingnya silver dan dibawahnya silver sama silver lagi Nah disini sekarang gue mau nyoba build gear Jilong terbaik Gear Jilong paling keren gitu Bisa lo coba, ini kalo menurut gue auto MPP kalo lo masih di elite atau di master cuy Jadi gear ini auto MPP Kalo misalnya lo makenya bener, gear ini udah pasti auto MPP cuy Oke Jadi kita langsung liat aja gear apa yang gue pake Disini langsung aja diliat Ada yang ngundang cuy Nah kita langsung buka aja Disini kita ganti gear yang pertama itu yang kita pake Namanya khas claw Bener gak gue bacanya Jadi gear ini menambah 70 physical attack keunikannya Plus 20% life steal Jadi setiap kita mukul kita dapet 20% hit point tambahan ke hero kita cuy Disini juga ada ketika HP atau hit point turun di bawah 40% Hero akan menerima tambahan 10% life steal fisik Nah jadi keren banget ini Kenapa pake gear ini di pertama Supaya gak bulak balik ke spawn cuy Gak bulak balik recall gitu Ini bagusnya Kita gak terlalu sering recall Dan level cepet naik cuy Kemungkinan khas claw ini Kebanyakan yang udah gue coba gitu Didapet di level 6 atau level 7 Udah dapet khas claw ini Yang kedua gearnya Yaitu Blade of Despair Sebenernya ini terlalu mahal gearnya Bisa dipindahkan ke posisi 3 Tapi gue simpan di posisi 2 ini Supaya level 9 atau level 10 Jika tanpa mati atau Cuman mati beberapa kali Ini di level 9 atau level 10 Udah bisa kita dapet Blade of Despair ini cuy Jadi gear ini Kegunaannya diantaranya Menambah 170 physical attack Dan ditambah 10% attack speed Jadi attack speed kita naik 10% Dan ada pasif uniknya juga Menimpakan tambahan 10% kerusakan musuh Setiap serangan yang tidak normal cuy Jadi kalau misalnya musuhnya lagi ngelamu Atau mengetuk udara Atau diubah atau dihentikan Mungkin gitu lah Tentang gimana Yang jelas ini nambah lagi kerusakan musuh 10% dan pedang ini Sangat tajam cuy Kalau misalnya kita ketemu Hero mage atau hero MM Ini bakalan sangat kuat banget Digunakan gitu Nah terus yang selanjutnya Disini pakai sepatu warrior boots Atau buat movementnya itu Kita pakai warrior boots cuy Sepatu ini kegunaannya Menambah 20 armor Dan keunikannya Menambah 40 movement speed Jadi hero kita bisa Tambah cepat cuy Dan selain itu ada juga Unik failurenya Pertahanan fisik akan naik 5 Dengan beberapa serangan yang diterima Untuk kenaikan sampai 25 poin Berakhir 3 detik Emang gak terlalu cepat Nah buat lo yang pengen cepat movementnya Segera muncul Lo tinggal tuker aja Antara sepatu dan pedang yang ini cuy Dituker-tuker aja Mau muncul mana duluan Mau sepatunya dulu Atau pedangnya dulu Tinggal diputer-puter aja cuy Dan keduanya emang bener-bener Sama-sama berguna gitu Antara sepatu dan pedang yang hijau ini cuy Oke lanjut lagi Yang keempat Gue disini pakai scarlet phantom Gimana bacanya? Susah banget Jadi kegunaannya gear ini Di antaranya menambah 30 physical attack Terus 40% attack speed Jadi attack speednya naik hingga 40% cuy Ditambah lagi ada 10% critical chance Nah dan keunikan dari gear ini Critical strike akan meningkatkan Attack speed hero 25% Dan critical strike rate 5% Selama 2 detik cuy Jadi ini bikin hero kita tambah tajam lagi Serangannya tambah membunuh lagi gitu Oke lanjut lagi ke gear selanjutnya Disini gue pakai Adeless battle Adeless battle ini banyak banget kegunaannya Di antaranya 65 physical attack Terus 25 magic power Terus 250 hit point Terus 300 mana Nah ini kegunaannya keren banget Yang mana ini Jadi kita gak terlalu sering bulat-balik Buat nyari mana cuy Terus ditambah lagi ada 5% movement speed Dan yang gak kalah keren Yaitu 15% life steal cuy Jadi kalau misalnya kita pakai Gear yang ini Ditambah gear khas cloud Itu tambahan life stealnya Sekitar 35% Kalau kita banyak mukul Berarti kita banyak Nambah hit point cuy Jadi hit point kita gak abis-abis Kalau misalnya kita lagi war Dan kemungkinannya Gear ini udah bisa didapat Kalau hero kita udah mencapai level 13 Atau level 14 cuy Dan disini juga ada keunikannya Di antaranya Setelah menggunakan skill Basic attack selanjutnya Akan memberikan tambahan 70% physical attack Jadi physical attacknya Keren banget tambahannya Sebagai true damage Epek ini memiliki cooldown 1,5 detik Cooldownnya dikit banget cuy Jadi ini bener-bener sangat berguna Ditambah lagi Ketika efek divine guide Kiman di picu Itu akan meningkatkan Kecepatan gerakan hero 15% Jadi gerakan hero kita juga Bakal lebih cepat Kalau menggunakan gear ini Oke dan yang terakhir Disini gue pakai Berserker Berserker fury cuy Jadi kegunaan gear ini Menambah 65 physical attack Ditambah 25% critical chance Terus keunikannya 40 critical damage Pasik uniknya Critical strike Akan meningkatkan 5% physical attack Selama 2 detik Dan kemungkinannya Yang terakhir ini Gear berserker ini Entah apalah Gimana bacanya Kita bisa dapat Di level 15 Kalau misalnya Kita level 15 Masih bertarung Disini ada tambahan lagi Salah satu gear Jadi Movement speednya ini Warrior bootsnya ini Kita ganti aja Menggunakan Wind talker cuy Jadi kalau misalnya Kita udah mulai war Udah level udah maksimal Dan gold udah penuh Tapi Tower lawan belum kita dapat Kita ganti Menggunakan Sepatu yang tadi Jadi sepatu yang tadi ini Warrior boots ini Diganti Menggunakan Wind talker Nah jadi Kegunaannya gak beda jauh Si wind talker ini Kita tetap punya 20 movement speed Jadi gerakannya ini Pergerakannya ini Gak terlalu jauh berbeda Dari Warrior boots Kita masih punya Tambahan 20 movement speed Nah kerennya lagi Gear ini Kita mempunyai Tambahan 25% attack speed Ditambah 20% Critical chance Dan Keunikannya Setelah semua 4 serangan dasar Serangan dasar selanjutnya Menimpakan 125 magic damage Kepada 3 lawan Jadi kalau misalnya Kita lagi war Lagi kumpul Gear ini Sangat berguna Oke dan selain itu Ada juga tambahannya Disini Movement speed juga Akan meningkat 5% Untuk sementara Jadi kalau misalnya Kita lagi war Akan ada tambahan Movement speed Lagi 5% Oke dan ini Jangan diubah Kita ganti ke yang ini Nah jadi ini Gearnya Yang seperti Gue bilang tadi Kalau misalnya Sepatu ini Bisa ditukar-tukar Kalau misalnya Lu pengen Hero nya cepat Jalan duluan Lu bisa pakai Sepatunya terlebih dahulu Kalau misalnya Lu pengen Serangannya keren duluan Lu bisa pakai Pedangnya terlebih dahulu Tapi emang pedang ini Mahal banget cuy Harganya 3000 Jadi Harus rajin-rajin Buat farming Buat farming Dan selain gear ini Bisa juga Ditambah kombinasi Menggunakan spell Cakar Atau spell Retribusi cuy Itu akan Mempercepat kita Mendapatkan gold Oke Nah jadi itu Gearnya Gear ini Kalau menurut gue Kalau lu bisa aja Mainnya Nggak perlu pro Banget Kalau seandainya Lu bisa aja Mainnya Yang penting bisa Nggak perlu pro Ini udah auto MPP di Ranking elite Dan ranking master Kalau grandmaster Ya harus ada Tambahan skill Dikit-dikit Jadi nggak bisa Ngandelin gear Kalau misalnya Kita di Master atau Di elite Ini udah auto MPP aja cuy Soalnya gue udah Pernah coba Dan Bisa lu lihat Disini Akun gue aja Baru level 9 Udah mencapai Ke grandmaster 5 Bintang 4 Menggunakan Gear tersebut Cuy Oke Jadi itu Videonya Lu harus coba Kalau misalnya Lu hobi Menggunakan Jilong Dan ini bener-bener Udah sangat Gue rekomendasiin Gue udah beberapa Kali pake Ini gear Sangat Keren banget Gitu Kalau misalnya Nanti ada perubahan Ada yang lebih Keren lagi Gue pasti bakal Share lagi Di video-video Selanjutnya Oke Jadi sekian dulu Video kali ini Seperti biasa Jangan lupa like Kalau kalian suka Jangan lupa like Juga kalau kalian Tidak suka Bantu gue share Ke teman-teman Atau ke media sosial Kalian Kalau menurut Kalian gear ini Keren Dan yang terakhir Buat yang belum subscribe Di bawah video ini Ada tulisan langganan Atau subscribe Atau Di dalam video ini Juga ada logo channel Gue bulat Klik di sana Terus klik langganan Atau subscribe Untuk mengetahui Update-update Video gue selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Prabu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton